Selamat siang semuanya Kembali lagi di acara Hendrikus Agresif Ya, di belakang kita sudah ada banner Rakyat acara dari Hendrikus Agresif Rupa gelar karya pemuda Untuk memperingati Hari semua pemuda yang akan dikitarayakan Indonesia rayakan besok tanggal 28 Oktober Jadi Hendrikus Agresif kembali ini apa ya? Hendrikus Agresif adalah aksi generasi kreatif anti-narkoba Dimana kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia Terutama generasi muda Untuk mengatakan tidak beran narkoba Dan lebih mengutamakan dan mengembangkan bakat dan minat mereka Dan untuk Hendrikus sendiri Hendrikus telah menyiapkan step Dan apa yang step? Step adalah wadah dari sekolah Hendrikus Untuk mengembangkan bakat dan minat Setelah kreatifitas para siswa Dan disana guru dan siswa akan belajar bersama Jadi gak cuma hanya guru mengajari munit Tapi mungkin juga bisa mengajari siswa Jadi misalkan ada simbiosis mutualisme ya Arnold ya Dan langsung saja mungkin kita udah lihat Jadi belakang itu kok rame-rame Ada step exhibition ternyata di Hendrikus Dan sekarang Jio dan Arnold Bakalan jalan-jalan dan memperkawar kepada kalian Berapa step Dan disini kita harus bersemangat dengan arah sumber kita Yaitu Sercopi sebagai pemiring dari Kuantum Libs Ini apa sih yang ditambilkan untuk itu? Ya seperti yang kita ketahui bersama Kuantum Libs sebetulnya adalah dua klub Kita mempelajari tentang sejarah Tapi kita mencari bagaimana cara menarik Untuk belajar sejarah itu Dan setiap tahun kita mengambil lingkup yang berbeda-beda Berdasarkan dari negaranya Jadi beberapa tahun yang kemarin Kita sempat membahas Nah ini Cina, Perancis Dan kebetulan tahun ini fokus kita ke Surabaya Dan ini apa yang diseriannya? Jadi untuk tahun ini kita ingin belajar sejarah Tapi bukan menulut tentang sejarah itu kan biasanya perang Kita coba tampilkan sisi lain Yaitu sejarah makanan-makanan kasih yang ada di Surabaya Dan disini kita ada dawat Ini boleh dicoba Ini dawat asli Surabaya ya? Iya Jadi kalau kita biasanya kan cuma makan saja Nah kita mau melihat lebih jauh Bagaimana cerita awalnya makanan ini ada Jadi itu memang diciptakan Atau dari asimilasi atau bagaimana Dan ini yang membuat kita Mungkin lebih tertarik lagi untuk lain Waktu kita mau makan Kita bisa tahu lebih banyak lagi Coba Pak Sain, kemari Buat biasa, sangat segar sekali Dalam kepanasan cuaca hari ini ya Iya, tentunya kan Utamanya kita dari Surabaya Jadi kalau kita menerima tamu-tamu luar Kita juga bisa memperkenalkan makanan Bukan cuma kelasannya Tapi cerita dibalik makanannya Kita hanya untuk sekitar rumah Karena kita tahu cerita dibalik makanannya Iya Iya setelah kita jalan-jalan di Surabaya Kalau misalnya sampai kuliah Surabaya Sudah malas kem Cio lagi berada di Apa ya? Di pimpin kuning Sampo Sampo, itu apa yang mungkin saya jelaskan? Sampo buat ramah Mungkin ini programnya dari setiap apa ya? Science Entrepreneurship Entrepreneurship Iya Jadi Cio ini sekali lagi nih Science Entrepreneurship Karena mereka dalam kalif itu ya Umbut sampo Keselitannya apa sih? Umbut sampo Dengan berbagai macam warna Bisa dilihat Ijau Ya semuanya Kan biasanya kan sampo marahnya Tapi ini dibikin ada Lebih menarik semuanya Ada warnanya Ada warna hijau Warna kuning Warna kuning Iya kayak gitu Beda-beda gak sih Bauknya dan rasanya? Rasanya Gak bisa dibakar di minum Oh gak bisa dibakar Mungkin apa nih Bauknya Ini kayak lem Kayak Apa ini ya Boknya Cuci pereng Cuci pereng Lemon Yang ini yang ting-ting ini Unyu-unyu Strawberry Strawberry Rasanya gak sih Ini usaha membuatkan Ini Seneng Pol Tapi ngomong-ngomong Anak kemana ya Tapi kita tahu Anak kemana Gak tahu Oke saya akan cari Anak Nah itu dia Anak Langsung aja kita yang Anak Anak tadi dia SMP apa ini? Maen 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 Ini sebenernya apa ya? Maen Bisa Spring Fashion And Delimited Bud Ini Pernah Pernah Mas Maen Ini kita lagi wacara Bersama Dea Dari Maen Ya Dea Ya Dea Ya Dea Nah Dea mungkin bisa Tinta sendiri Maen itu Gimana Bagi mau buat apa Mroyeknya Ini 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 miniatur Snakeball Jadi miniatur Snakeball Ini Kita buat juga untuk sekaligus dilombakan di deteksi kompetisinya. Smackball sendiri itu apa ya? Kalau kita mungkin bisa cerita sedikit Smackball itu apa? Caranya gimana? Smackball itu permainan yang permainan olahraga yang diciptakan oleh Bapak Iwan. Bapak Iwan itu adalah olahraga di SRK 1 Happy Booth. Jadi permainan ini telah diakui segera ini kita mendapatkan Smackball. Ini bisa jelaskan gimana sih permainannya? Masih bisa jelaskan? Gimana ya permainannya ya? Jadi permainannya ini dimainkan oleh dua orang dimainkan oleh dua orang dimana menggunakan dua bola dan empat split. Mereka meng... Lomba-lomba Lomba-lomba nanti fungsi apa lagi dari kota Ajaib ini? Ini ceritanya nanti selain dibuat Smackball nanti mereka juga bisa karaoke di sini. Asik dong. Terus juga akan ada game-game meds kan. Dan game lainnya ciptaan Metropolis. Nanti akan ditaruh di sini untuk dimainkan anak-anak. Asik ya. Jadi semua yang ada di Andykus ditaruh di kotak Ajaib ini semua ya. Mungkin bisa sedikit promosi buat pendukung kadangnya yang akan segera dikirim. Berapa-berapa. Oke buat semuanya yang penasaran gimana sih kotak Ajaib ini bakalan menginspirasi kalian. Langsung aja nanti datang ke DTQ. Mungkin tanggal 8 ya, 8 November. Kalian bisa langsung di sana. Lihat di sana dan merasakan sensasi kotak Ajaib. Bukan ya anak lain. Nah itu tadi adalah beberapa step dari Henrikus. Dan walaupun kita berbeda-beda. Tetapi tetap jenis sportifitas hidup saya. Juga dan jauh lintar kompa. Henrikus! Ayo!